Nyalam guys Halo guys ketemu lagi dong sama kita KJN Sinta Welcome back to Mr. KJ Channel Iya ini kali guys kita berada di salah satu objek wisata di daerah Jember Jawa Timur Objek wisata ini cukup terkenal guys bernama Pantai Papuma Pantai Papuma adalah pantai yang menjadi tempat wisata di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur guys Nama Papuma sendiri sebenarnya adalah sebuah singkatan dari Pasir Putih Malikan Pantai Papuma berada di desa Lojejer Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember guys Pantai Papuma adalah salah satu pantai yang cukup populer terkenal dari Jember Walaupun berjarak cukup jauh kurang lebih sekitar 40 km dari pusat kota Jember Namun keindahan Pasir Putih Malikan ini cukup eksotis dan mampu menarik wisatawan lokal Hingga mancanegara untuk datang kesana guys Pasti udah pada penasaran kan guys gimana sih eksotisnya Pantai Papuma ini Jangan kemana-mana ya guys Tetap di channel kami Ya guys lihat tuh kumpulan para monkey Banyak sekali guys pada ngumpul semua Semua pada ngumpul disini guys Oh iya nggak lupa nih untuk bilang disini kawasan rawan bencana longsor Dan tsunami Dan juga pohon tumbang Jadi buat yang kesini hati-hati guys Sebelum kita lihat pantainya guys Jangan lupa dong Tekan tombol lonceng Like and subscribe Untuk mendapatkan segala informasi dan support channel kami guys Thank you ya Pantai Papuma ini mulai dibuka resmi sejak tahun 1994 Namun pada tahun 1998 Pantai ini baru ramai dikunjungi oleh wisatawan guys Dan menurut sejarahnya Pada zaman penjajahan Jepang dulu Hutan yang ada di sekitar Pantai Papuma ini Dijadikan sebagai markas dan benteng Jepang ketika zaman perang dulu guys Namanya gua Jepang guys Letaknya nggak jauh dari gua Lowo tadi guys Ya guys kita udah sampai nih Ada tulisan nih guys Berbahaya mandi atau berenang di sepanjang pantai Ya ada warning tsunami lagi ya guys Jadi cukup banyak nih warning tsunami-nya Dimanapun ada Muzik Kita di pantai apa namanya? Papawa Papawa? Ini dapat dikasih gelang-gelang gini Nama pantainya Papawa Bener-bener capek Dia baru jalan dari ujung ke ujung lewat pasir Udah ngos-ngosan guys Jadi ya gitu Di sana Ada karang besar Saya lagi menuju ke sana Nanti Sampai di sana Kita open lagi campnya Ingat ya guys Katakan tidak untuk membuang sampah sembarangan Oh iya Di sini juga banyak yang penjual makanan guys Jadi Ya seperti biasa Nggak usah takut kelaparan Kalau main ke sini Restoran-restoran kecil Ataupun besar Banyak guys di sini Saking indahnya keindahan di pantai ini guys Bahkan disandingkan dengan Raja Ampat di Papua guys Karena di sepanjang pantai Dapat batuan karang Dengan ukuran yang beragam nih guys Tuh kan Nggak usah khawatir kelaparan guys Yang penting Siapin case yang cukup ya guys Jangan lupa loh guys Di pantai Papua ini ada sekitar 7 pulau kecil Dan semuanya memiliki nama-nama tersendiri Kecuali satu pulau yang tidak bernama Karena keangkerannya Ya guys Ini Pantai Papuma Yang terletak di wilayah Masuk Masuk di wilayah Kabupaten Jember ya Itu Gue mau ke sana nih Gue mau lihat Kayaknya keren banget itu Dari Jakarta Ngapain tuh Pak Master ikan Wah Ke dalam sana Wah keren nih guys Si bapak ini mau laser ikan Tadi katanya udah dapet Dia bakal Nyalam guys Oh cuman cuci Tadi udah dapet ya Pak Tadi udah dapet Udah udah dapet Itu Kalo ke dalam sana Nyalamnya berapa meter Pak Empat lima Empat sampai lima meter Dalam ombaknya kenceng juga dong Harus ya Harus ya Biasanya ikan apa aja ada Pak Lapu Bawang Oke oke Semangat Pak Ya cuman itu Yang bikin gue sedih Banyak banget Sampah Yang berserakan Di sepanjang Pantai ini guys Di batu-batuan ini Banyak banget guys Liat aja deh Semuanya Sampah Sampah Wah Sampah plastik Sampah botol Banyak banget guys Jangan buang sampah sembarangan ya guys Ini keliatan guys Mungkin Kalo airnya sedang tinggi Bisa bener-bener sampai ke atas guys Jadi kalo main kesini Tetep harus hati-hati Kalo airnya Muzi Bawang Kalo airnya ini kira-kira simbanya lagi mikirin apa ya mbak-mbak mikirin apa sih mbak sampai segitunya amat simbak aduh batu dipandangin begitu gimana coba tapi enak sih memang buat healing di sini kadang-kadang emang duduk santai dengerin suara air dengerin suara angin gemercik ombak mantep banget sih buat healing apalagi healingnya di papuma guys makin mantep lah buat ketenangan diri yuk kita ke papuma guys nah tangga ini untuk menuju ke menara pandang ini taman menara pandang yang di atas pantai papuma dan lihat deh pemandangannya gila guys keren abis bener-bener luar biasa lanjut kita ke atas sana yuk tuh kan guys gila bis guys keren banget guys tuh pantai papuma dari atas guys aduh gila udah nggak ngerti gua mau bilang apalagi guys pemandangan dari atas ini bener-bener buat mata nggak mau berkedip guys luar biasa tuh wah nih menara pandang guys cuman gua nggak sanggup naik capek jadi gua dari sini aja guys lumayan ngos-ngosan juga naik ke atas tuh guys batuan karangnya mantep ya sungguh indah ciptaan Tuhan guys kalau ini tempat ngopi sama makan itulah mie-mie di cup begitu kalau abis ngos-ngosan bentuk dari bawah bisa sambil ngopi sama teh manisnya ready guys aduh 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 gak sanggup berkata-kata lihatnya begini guys tuh waduh ya guys itu dia tadi pemandangannya luar biasa di pantai namanya tadi papuma guys gua sempat salah sebut tadi guys gila pemandangannya sih luar biasa disini tadi apalagi ada tebing begitu ya kan kayak batu karang besar terus di atas sana juga pemandangannya dari atas luar biasa guys luar biasa sungguh luar biasa ciptaan Tuhan guys makanya alam kita ini perlu kita jaga guys kita lestarikan inget satu hal guys jangan membuang sampah dimanapun apalagi kalau kita lagi di pantai terus kita lagi di laut terutama tuh kan kalau kita lagi pergi-pergi ke sana kadang-kadang banyak orang yang suka main buang sampah sembarangan itu nggak baik banget guys kalau seandainya kalian disini piknik sama keluarga terus ada makanan-makanan sisa-sisa makanan sampah-sampah bungkusan makanan itu kalian masukin plastik lagi kalian bungkus bawa pulang buangnya di rumah atau kalau enggak ketemu tong sampah langsung buang guys Mari kita jadi warga dan masyarakat yang lebih smart guys menjaga alam dan lingkungan kita Oke guys sekian dulu untuk hari ini explore Jembernya kayaknya udah selesai udah lumayan juga kemarin dapat gunung sekarang dapat laut luar biasa emang ciptaan Tuhan guys sampai ketemu guys salam channel KJ sampai jumpa lagi di video saya berikutnya subscribe Hai like jika kalian suka dan share guys jangan lupa ya guys bye 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 Essentialة Jampai Alright получается computers 於 gadgets privacy